Kutilkelamin merupakan penyakit infeksi seksual menular yang dapat menyerang pada seorang pria maupun wanita. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang bernama Hyuman Papilloma Virus atau disingkat dengan singkatan HPV. Penyakit ini menyebar melalui hubungan seksual. Dalam penyakit kutilkelamin, awal mulanya tubuh akan terasa demam, kemudian nafsu makan juga akan berkurang. Setelah 1 hingga 2 minggu akan muncul rasa gatal, rasa tidak nyaman pada area genital, dupur, selangkangan. Dan disertai tumbuhnya daging berukuran kecil yang dinamakan kutil di sekitar area tersebut. Faktor yang infeksi oleh penyakit kutilkelamin, salah satunya adalah seksual secara bebas, kemudian berkontakan di pasangan, kemudian dengan alat bantu seks yang sudah terkontaminasi oleh virus Hyuman Papilloma ini, dan juga seksual yang aktif ketika usia remaja. Keputihan juga bisa menyebabkan penyakit kutilkelamin jika Anda kurang menjaga dalam masalah kebersihan misfi Anda. Seperti apa bentuk pengobatannya dan bagaimana cara penggunaan dan aturan pakai. Pengobatan kutilkelamin disini kami menggunakan kapsul gangji dan juga gosia untuk obat dalamnya, bipeca dan bersih darah. Sedangkan untuk pengobatan luarnya disini kami menggunakan salep perontop dan juga salep cidenatur indonesia. Silakan jika Anda masih bingung mengenai cara penggunaan, Anda bisa konsultasikan saja melalui calender kami disini, maupun kunjungi salah satu website resmi kami di www.informasiobatherbal.com. Saya Ahmad Fakir Bayaki, berjumpa lagi di video saya yang berikutnya, salam sehat denatur indonesia.